Saudara ratusan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara berebut kupon untuk membeli beras murah seharga Rp10.250 per kilogram. Disini warga harus berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal. Pelojangnya harga beras di pasaran membuat warga harus rela antri guna mendapatkan beras murah. Saat ini harga beras di pasaran sudah mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dinas Ketahanan Pangan setempat menyediakan 7 ton beras dan langsung habis diserbu oleh warga. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo menargetkan harga beras turun pada bulan depan. Menurut Jokowi harga beras di sejumlah pasar sudah mulai turun misalnya di pasar Induk Cipinang Jakarta dan pasar Johar Karawang. Presiden mengatakan stok beras nasional mencukupi terutama untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri 2024. Sehingga persiapan-persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira stoknya enggak ada masalah.